Ketika dulu ada ha, sebentar lagi, mana yang lebih awdal berkorban sapi atau kambing? Bolehkah berkorban sapi tapi patungan misal tujuh orang membeli satu sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkorban berdosa, bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkorban? Ini sebenarnya lima pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi gak apa-apalah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh. Karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya disini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah. Afdal atau mufaddal. Lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo. 30 kilo besar. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya. Lebih sedikit. Tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal sebenarnya lebih besar bahananya. Karena Nabi SAW menyembeli pada saat itu domba. Domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembeli lebih dari satu ekor yaitu 65 ekor. Untuk diri beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi. Nanti bisa beli di hari-hari biasa. Gak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya. Boleh. Tapi afdal ia tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita. Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma itu ladha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan. Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Berarti kalau seorang Muslim dan Muslim memakan kambing. Karena tahu Nabi gemar kambing itu pahala. Yang kedua kita punya akikah. Mau dia orang bulik. Mau orang Arab. Mau orang Melayu. Mau orang hitam dari Afrika. Anak laki-laki lahir. Dua kambing. Anak perempuan satu kambing. Tidak bisa diganti hewan lain. Dan disunahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan. Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini tidak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya idul adha. Idul adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh. Dan boleh juga dengan untah. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Allah walaupun ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam sunnah Nabi Daud. Waktu itu di tingkat tiga kuliah ya. Sempat kami pelajari sunnah Nabi Daud. Dan pas babnya bab adha. Memang bab untuk berkurban. Disitu ada riwayat yang menyebutkan. Kalau orang menyembelih pun. Mau lebih afdal lagi dombah. Dan dombah itu mau lebih besar lagi pahalanya. Kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyebeli dengan ciri itu. Dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing. Karena dianggap kolesterol darah tinggi. Apalah itu issue. Issue. Gak ada. Gak benar semua. Gak benar. Mana faktanya. Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya. Bumbunya. Bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini. Kalau ada masalah kolesterol darah tinggi. Ini bukan di semua umumnya dunia ya. Di Asia Tenggara saja nih. Yang kita banyak pakai santan. Pakai garam. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing. Gak apa-apa. Jadi bumbunya yang dikurangin. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya. Saya cobain makanan. Makanan kita. Dagingnya dicampur macam-macam. Warna-warni. Ya akhirnya apa ini. Garamnya berapa kilo. Kaget dia. Kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya. Tapi kalau begitu ya. Aneh ini. Apa ini makanan. Kok begini asinnya. Mereka kaget. Karena mereka sudah. Memang di sana agak tawar ya. Kalau kita kena sudah biasa lidah Indonesia. Begitu kena sana ya tawar. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk. Yang diperasin. Dan seterusnya itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget. Kalau lagi umroh. Mampir antara bekam dan indah. Beli makanan nasi. Biasanya agak tawar. Memang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa. Jadi sebenarnya tidak ada urusan. Tidak ada masalah. Dan daging kambing itu. Termasuk daging yang paling sehat di dunia. Itu survei internasional. Dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu. Kandungan protein di dalamnya itu. Senyawa dengan protein manusia. Sehingga kalau dimakan. Larinya ke otot. Bukan larinya ke lemak. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang. Islam ini gak mungkin menyuruh sesuatu. Itu salah. Gak mungkin. Ini disuruh kita menyembeli dan memakannya. Kalau berkurban sapi. Tapi patungan misal tujuh orang. Membeli sapi. Boleh. Maksimal tujuh orang. Tapi kalau mampu satu orang. Satu sapi ya. Beli sendiri. Lebih baik. Jangan dipaksain. Ada orang subhanallah. Ini cuma tiga orang yang bayar sapi. Tapi masih tiga orang nih. Siapa lagi mau ikut empat. Gak usah ikut empat. Tiga orang juga sudah cukup. Kan makin sedikit orang yang ikut. Ya makin besar. Pahalanya. Itu kan jumlah maksimal. Jumlah maksimal. Boleh partisipasi dengan tujuh orang. Tapi gak perlu dipaksain. Jika mampu namun tidak berkurban berdosa. Tentu berdosa. Karena ini wajib. Fasallini rabbika wanhar. Solat la idul adha itu dan sembelihlah. Disini pakai filul amr ya. Filul amr ini berarti perintah. Kata ulama bagi yang mampu. Ini jumhur. Saya bicara. Maksimal dasar ulama. Jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak kurban dosa. Gak boleh. Nah dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah. Dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkurban. Tapi dia tidak mau. Walaupun uangnya pas-pasan. Karena ini ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana jika belum mampu. Namun ingin mendapatkan pahala kurban. Niat. Niat kan pertama. Yang kedua partisipasi lah. Ikut disitu. Mungkin di rumah kita ada masjid yang lagi ikut kurban. Coba ikut belajar menyembeli. Menyembeli itu ada pahalanya sendiri loh. Ini laki-laki semua ini saya sarankan. Jangan tidak bisa menyembeli. Menyembeli. Coba belajar. Datang ke masjid. Coba ikut belajar. Tanya orangnya gimana caranya. Sebentar saya. Tahun lalu habis khutbah idul adha di Kalibata City. Ada mungkin 23 ekor sapi. Sama kalau tidak salah ya. Saya salah ingat itu 40 ekor kambing. Itu habis sholat id. Lalu saya langsung datang. Saya praktikin. Saya sembelikan sapinya. Saya sembelikan kambingnya depan mereka. Saya panggil jemaah laki-lakinya semua. Ayo Pak coba langsung. Ada yang takut Ustaz. Nggak nggak usah takut. Laki-laki kok takut. Nggak jangan geli. Kenapa harus geli. Kok lihat darah geli ini unik juga nih. Jadi dipotong baca bismillah niatin. Alhamdulillah begitu dia coba. Habis potong satu malah ada bapak satu semangat. Dia tawarin yang lain yang tidak mau. Nggak mau Pak biar saya Pak. Tadi sudah berhasil nyembeli satu. Wah mau nyembeli terus dia. Itu termasuk. Itu bisa dapat pahala di situ. Nyembelinya ya. Kalau nggak bisa juga takut. Peganglah. Paling tidak pegang kambingnya. Apalah partisipasi di situ kan gitu. Insya Allah bisa. Tapi yang pertama tentunya niat ya. Tentunya niat. Terima kasih. Terima kasih.